Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-siang hari ini saya melihat dan meninjau program vaksinasi yang diadakan di sekolah-sekolah, baik SMA, SMK, dan juga di Madrasah. Saya tadi melihat semuanya berjalan lancar dan kita harapkan semakin banyak siswa, murid, santri yang divaksinasi akan mempercepat proses belajar tatap muka yang kita harapkan secepatnya dimulai. Tadi di sini saya menanyakan semuanya sudah dimulai belajar tatap muka, pembelajaran tatap muka, karena kita ingin anak-anak segera memperoleh ilmu kembali di sekolah. Di sini ada SMA 4, Anapanua, SMA 2, Wajuparia, SMK 1, Sempange, SMA 9, Pamanah, SMA 1, Sengkang, Salewangeng, dan Iman Wilawa. Silahkan, yang Man Wilawa dulu. Man Wilawa, silahkan. Ya, silahkan. Jumlahnya berapa, Bu? 400 orang. 400 orang. Tentu juga kami sampaikan kepada Bapak bahwa sebagian besar wilayah kerja kami terdampak banjir. Sehingga untuk memaksimalkan layar kami vaksanakan dari rumah ke rumah dengan menggunakan perahu. Oh ya, bagus, bagus. Bapak lihat di layar, lokasi vaksinasi ini tetapnya ditusun Tanjung Kurai, desa Kecamatan Wilawa. Dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Ya, bagus, Bu, bagus. Kalau bisa dilaksanakan dari pintu ke pintu, vaksinasinya door-to-door itu akan memberikan pelayanan lebih baik. Kalau memang tidak bisa datang ke tempat vaksinasi ya memang lebih bagus kalau jemput bola. Ibu, terima kasih, terima kasih. SMK 1 Sempange. Ya, terima kasih. SMK 1 Sempange. Silahkan. Silahkan. Ya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon izin melaporkan, Bapak Presiden. Kami hari ini melaksanakan kegiatan vaksinasi massal di SMK Negeri 1 Kabupaten Wajo. Dalam hal ini, kami dari puskesmas didapati ini oleh Bapak Sekretaris Kecamatan Tanah Sitolo dan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Wajo. Berapa orang yang divaksinasi? Jumlah sasaran kami hari ini sejumlah 900… Jumlah total sasaran 919 orang yang telah tervaksin sejumlah 30 orang. Sasaran target kami ini hari berjumlah 220 orang. Dan sinarnya insyaallah kami usahakan berjabat untuk pekan ini. Insyaallah. Ya, bagus, bagus. Jadi target totalnya nanti 900-an. Vaksinnya sudah siap. Vaksin sudah siap, Pak? Siap. Siap. Siap, ada. Ya, terima kasih. Siap ada. Terima kasih banyak, Pak Presiden. Siap selalu. Terima kasih, terima kasih. SMA 9, Pak Mana. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia. Womong izin, Bapak. Saya, Dr. Didi Asmanisi, Kepala UPTD Puskesmas Pamanah. Bersama, Bapak Camat Pamanah. Dan, Kepala Sekolah SMA Negeri Sembilan Wajok. Ya. Melaporkan kegiatan vaksinasi masal untuk pemaja di Sembilan Wajok. Dengan jumlah sasaran 488 orang. Yang sudah divaksin sebanyak 37 orang. Untuk target hari ini sebanyak 200 orang. Kisahnya sebanyak 251 orang akan dijadwalkan dalam minggu ini. Demikian yang bisa kami laporkan, Bapak. Terima kasih. Ya, dalam minggu ini selesai 400 orang tadi. Insya Allah, Pak. Vaksin, vaksin ada kekurangan? Vaksin ada, siap. Siap. Oh, ya. Siap, Pak. Terima kasih, terima kasih. Baiklah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya berharap bahwa proses vaksinasi ini berjalan lancar semuanya, dan anak-anak bisa segera melakukan pembelajaran tetap muka dan kembali normal. Tetapi juga hati-hati tetap protokol kesehatan harus dijaga ketat, terutama pakai masker. Jangan sampai dilepas. Ya, saya pakai masker sampai double, karena penting menjaga kita semuanya agar tidak menularkan dan tidak tertular oleh COVID-19. Saya rasa itu, Bapak-Ibu sekalian, anak-anakku semuanya, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.